Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang Selamat berjumpa lagi bersama Gus A Dalam channel Tanda Tanya Politik Kalian tau gak? Apa sih yang dimaksud dengan khilafah? Khilafah itu adalah gerakan islamisasi Indonesia Jadi nanti kalau mereka orang-orang khilafah berkuasa pegang senjata Mereka punya kekuatan yang dominan Akan ada pemaksaan kenak orang Kristen diislamkan Orang Hindu diislamkan Orang Buddha diislamkan Orang Kongucu diislamkan Orang Kepercan diislamkan Kalau tidak mau diislamkan Ya perang Kalau enggak perang atau kalah perang Ya diusir Karena syariat islam itu ya memang harus Orang islam Yang menjalankan syariat islam ini harus orang islam Oleh karena itu Saya mohon kepada umat Kristen Jangan sampai perjuan kita ini Menjadi sia-sia Jangan pernah dukung Anies Baswedan Karena Anies Baswedan ini didukung oleh orang-orang khilafah Dan sudah terikat kontrak atau perjanjian yang nyata Kalian cinta Pancasila Kalian cinta NKRI Kalian cinta sistem yang selama ini Berlaku di Indonesia dengan segala kekurangannya Tetaplah Pancasila yang terbaik Dan jangan sekali-sekali pilih calon presiden Dan partai yang didukung oleh orang-orang khilafah Fokus kepada calon presiden yang benar-benar Nasionalis religius dan religius nasionalis Kalau saya sudah jelas lah Pilihan saya Ganjar Pranowo dan Ki Haji Said Atil Siroj Dua orang ini otaknya berkelas Ahlaknya berkelas Mentalnya berkelas Sesuai dengan konsep The King of Science Yang selama ini saya Dakwahkan Gembar-gemborkan Bicarakan Serbarkan Jadi Ingat 2024 Ganjar Pranowo dan Ki Haji Said Atil Siroj Dialah pengganti Jokowi Yang bisa melanjutkan kerja Jokowi Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Terima kasih